Sekali lagi video ini mohon di share, mohon di like, mohon di subscribe Dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran silahkan dituliskan di kolom komentar Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Mendengarkan yang tadi saya sudah pernah katakan bahwa ada tiga hal berbohong Ya mungkin itu dari teman yang ada sini yang diajarkan itu kepada saudara Tetapi di dalam ajaran Kristen, 10 perintah Allah sudah jelas disitu Dikasih buat manusia untuk tidak melakukan atau melanggar hukum yang diberikan kepada manusia Disitu ada salah satunya, jangan berdusta Jelas disitu katakan jangan berdusta Tetapi teman-teman mengatakan disini dan menuduh bahwa Oh ajaran Kristen diajarkan untuk tidak berbohong Jadi teman-teman jangan mendengarkan orang mengatakan seperti itu Karena dia mau membenarkan apa yang tidak dia paham Jadi saya sebagai orang Kristen Saya mengatakan di dalam Bebel, di dalam Alkitab Tarot Sabur dan Injil Yaitu Bebel itu sendiri, tidak ada yang diajarkan untuk berbohong Jika ada hal yang itu, itu adalah ajaran iblis yang mau menipulisasi Bebel itu sendiri Terima kasih Tunggu, Bang Jumah kepental kayaknya ya, kena report nih kayaknya Kita tunggu Gurunda Jumah dulu ya Bang Jumah sebentar ya Teman-teman di tabte layar Biar gak kena report Tunggu juga sebentar lagi turun ya Soalnya kalau live begini baterainya cepat bagus Unlock gitu Kenapa? Ambil di cas aja Gak bisa, soalnya kan aku pakai mic Jadi tempat casnya dicolok pakai mic Gurunda Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi ini dalil, Bang Jika kebenaran teos oleh dustaku Jangan ada katakan saya ini Kemudian tidak ngerti kitab saudara Ini Paulus mengatakan sendiri Dustaku Pesosma Cek aja dulu Sampai kapan kemudian gereja ingin menutupi Bahwa Yesus tidak pernah memilih Paulus Yohanes 6 nomor 70 Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 Ada gak Yesus disini dipilih oleh Paulus? Gak ada Sejak kapan kemudian Paulus ini Dianggap oleh Yesus sebagai rasul? Tak pernah Di mana Paulus kemudian Pernah berhadapan langsung dengan Yesus? Tak pernah kemudian Lalu Untuk mendeteksi kebohongan ini adalah Apakah kemudian Murid-murid Yesus disebut Kristen? Tidak pernah Apakah kemudian Yesus pernah mengajarkan mereka menyembah dirinya? Tidak pernah Apakah Yesus pernah mengajarkan Mengkitabkan kitab Wahyu, Markus, Matius Tidak pernah sama sekali Apakah Yesus kemudian mengajarkan dirinya untuk seluruh umat manusia? Tidak pernah Apakah Yesus pernah menghalalkan makan babi? Tidak pernah Semua yang dijadikan sebagai fondasi prosesi keagamaan Kristen Tidak pernah diajarkan oleh Yesus Tadi saya katakan fondasi ke Kristen itu adalah Kebohongan Berbicara mengenai ketuhanan Yesus Bohong Berbicara mengenai kerasulan Paulus Dusta Berbicara mengenai agama Kristen sebagai agama keselamatan Dusta Kemudian berbicara mengenai kitabnya orang Kristen dianggap sebagai kitab suci juga Dusta Semua yang ada pada diri Kristen Ketika berkaitan dengan agamanya Semuanya adalah kebohongan Silahkan Anda tunjukkan satu kebenaran Di Kristen yang berdasarkan dengan keagamaan saudara Ketuhanan kah? Keselamatan kah? Ingat tadi Dustaan saudara mengatakan di surga itu tidak ada kawin mawin Ternyata tidak ada dalilnya Dusta terpampar 10 juta hangus percuma Yang kedua Tentangan kedua tadi 20 juta juga Dusta terpampar hangus 20 juta Kenapa? Karena Kristen itu Hanya Anda bisa bohong 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 Dan bohong Yesus Tuhan Bohong Yesus mengajarkan Kristen Bohong Yesus mengajarkan kemudian makan babi Dohong Yesus mengajarkan tidak bersunat Bohong Yesus mengajarkan ibadah minggu Bohong Yesus mengajarkan ibadah di gereja Bohong Yesus menjanjikan surga untuk Kristen penyembahnya Bohong Semua yang ada di Kristen itu Demi Allah Demi pencipta langit dan bumi Hanya ada kebohongan dan dusta Menyesatkan manusia Demikian Bantah saya dengan dalil Bohong Jangan cuma keluar-keluar Ingat Roma 3 nomor 7 Dikatakan dengan jelas Tetapi jika kebenaran Teos Oleh dustaku Oleh dustaku Ini tidak bisa Anda pungkiri Dan saya bisa membuktikan Dusta demi dusta Yang diajarkan oleh Paulus Demi membentuk ajaran Sekte baru di luar agama Yahudi Yaitu agama Kristen Silahkan Jadi gini ya teman-teman Bang Suma mengatakan bahwa Ajaran Yesus itu tidak mengajarkan beribadah Sedangkan di dalam kitab Matius Markus Lukas Itu bagaimana Yesus selalu mengajarkan beribadah Kepada murid-muridnya Itu tertulis jelas Teman-teman boleh buka dan baca Di kitab Matius Markus dan Lukas Itu menceritakan tentang Yesus Dan bagaimana Yesus di dunia ini Dan bagaimanapun dia beribadah Disitu jelas tertulis Jika teman-teman mau belajar Dan baca Alkitab Saya tidak bisa menjelaskan satu demi satu disini ya Tetapi saya kasih aja clue ayatnya Ayatnya boleh baca di dalam kitab Matius Matius Markus Lukas Itu menceritakan tentang Bagaimana Yesus Waktu ada di dunia ini Dia mengajarkan kepada murid-muridnya Bagaimana beribadah Itu jelas teman-teman Jadi tidak seperti yang semua katakan Saya tidak panjang-panjang ini Menuduh bahwa Yesus itu tidak mengajarkan Sewaktu Yesus di dunia ini Selama kurang lebih tiga tahun Dia mengajarkan murid-muridnya Baik di tempat rumah ibadah Bahkan di jalan Ataupun di tempat-tempat perkumpulan yang lain Yesus itu selalu mengajarkan murid-muridnya Dan juga melakukan mujizat-mujizat Penyembuhan-penyembuhan Itulah yang dilakukan Yesus Kalau Bang Suma mengatakan Yesus tidak mengajarkan Itu salah Tidak sesuai dengan Alkitab Tetapi dengan jelas Kalau teman-teman mau menyelidiki kebenaran Bagaimana cerita tentang Yesus Datanya saya kasih Teman-teman boleh baca Di dalam kitab Matius Markus Dan Lukas Disitu jelas Menceritakan bagaimana Perjalanan Yesus Kristus Dan murid-muridnya Sewaktu Yesus ada di dunia ini Itu data Buat teman-teman selidiki Tetapi kalau saya untuk menjelaskan Satu demi satu disini Boleh Kalau teman mau mendengarkan Tetapi sampai jam berapa Gitu kan Jadi saya kasih aja Datanya ya Tulis Ambil bolpeng Buku Catat Baca di kitab Matius Markus Dan Lukas Atau Satu aja lah Baca saja di Matius Kitab Matius Dari Matius 1 Sampai Matiusnya Yang ke-28 Teman-teman boleh baca disitu Dan sehingga teman-teman percaya Bahwa Yesus Ini mengajarkan Murid-muridnya Bukan cuma satu murid Disitu banyak yang mengikuti Yesus Dan mereka Melihat bagaimana Perbuatan Atau Bagaimana teladan Yesus Kepada mereka Ya Yesus selalu melakukan apa Penyembuhan Apa lagi Mujisat Mujisat Ya Itulah Kenapa saya bilang Dia Tuhan Dan Juru Selamat Dia menjanjikan apa Keselamatan Untuk orang yang percaya Mendapatkan kerjaan surga Hanya Yesus Hanya orang yang mengikuti Teladannya Yesus Mereka akan mendapatkan bagian Di dalam kerajaan surga Dan di dunia Yang akan datang Yaitu dunia yang baru Yang sudah saya jelaskan tadi Di dalam kitab Wahyu 21 dan 22 Jadi Haleluya Bagi teman-teman mau belajar Silahkan baca Saya tidak panjang lebar Silahkan selidiki Di dalam kitab Matius Begitu Oke baik Jadi Kalimat yang menarik Kalau mau selamat Ikuti teladan Yesus Ini kalimat yang sangat Bermuda Mari kita lihat kemudian Anda Sudara saya Ketika mengatakan Baca Matius Jangan yang lain Matius saya dulu Takasih dan tanah ini Ini akurat Sebagai satu Satu pemahaman Independen Terhadap iman orang Kristen Dimana disitu Diajarkan oleh Yesus Menurut pemahaman Sudara Ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah Kuperintahkan Kepada Jadi murid-murid Yesus Yang benar Adalah mereka Yang mengajarkan Orang lain Melakukan Perintah-perintah Yesus Nah mari kita deteksi Sudara Kristen kita Apakah sudara Kristen kita Beribadah Menyembah Anak Maria Berdasar Perintah Yesus Tidak Apakah sudara Kristen kita Kemudian Beribadah Di dalam sebuah gedung Bernama gereja Atas perintah Yesus Bukan Apakah sudara Kristen kita Meninggalkan hari sabat Menuju hari minggu Atas perintah Yesus Bukan Apakah sudara Kristen kita Meninggalkan hukum Taurat Karena perintah Yesus Bukan juga Apakah sudara Kristen kita Kemudian menyembah Yesus Karena perintah Yesus juga Tidak Maka saya katakan Pendusta itu adalah Mereka yang menyangkal Yesus itu Adalah Kristus Terbukti Bukti pertama Anda harus mikirkan itu Karena saya hanya memberi peringatan Bagi orang-orang yang mau Menerima peringatan itu Anda mau beriman Ataupun tidak setelah ini Saya kembalikan kepada sudara Ajarlah mereka melakukan Segala sesuatu Yang telah kuperintahkan Kepadamu Kalau kita rangkum Sudara-sudara Baik yang Islam Maupun yang Kristen Kalau kita rangkum Dari satu sampai seribu Perintah Yesus Kita jadikan sebagai Satu kesimpulan akhir Tak ada satu pun Dari seluruh perintah-perintah Yesus itu Yang akan menghantarkan manusia Menjadi Kristen Catat Renungkan dan pikirkan Saya ulang Andai saja dalam kitabnya Orang Kristen itu Ada seribu perintah Yesus Di dalamnya Dari perintah satu Sampai perintah ke seribu Digambung menjadi satu Dan ditaati sepenuh hati Baik lahir maupun batin Maka orang yang taat terhadap Perintah seribu perintah Yesus itu Tidak akan menghantarkan Orang itu menjadi Kristen Kristen Orang bisa dapati Pangkat atau predikat Seragam Kristen Hanya bisa didapatkan Ketika mereka mendengarkan Perintah-perintah gereja Yesus Tak pernah mengajarkan Satupun perintah Untuk menjadi Kristen Mari kita buktikan Di dalam kitab sonara Dengan jelas dikatakan Ini pengakuan Yesus ini Dalam Yohanas 14 Nomor 31 Tetapi supaya dunia tahu Tetapi supaya Yoshino ya tahu Supaya Uniripa tahu Supaya Yani Tangil tahu Supaya akal tahu Supaya semua yang hadir Di sini tahu Bahwa Aku Yesus Mengasihi Bapak Dan bahwa Aku Yesus Melakukan segala sesuatu Seperti yang Diperintahkan Bapak Kepada aku Subhanallah Jadi Menurut pengakuan Yesus Supaya dunia tahu Bombom tahu Bahwa Aku Yesus Mengasihi Bapak Dan bahwa Aku Yesus Melakukan Segala sesuatu Seperti Yang diperintahkan Bapak Kepada aku Ini kata Yesus Bukan kata Bang Suma Jadi ketika Yesus Mengatakan Aku melakukan Segala perintah Bapak Yang diperintahkan Kepada aku Maka seluruh perintah Yang dilakukan oleh Yesus dari Bapak Tidak akan Menjadikan Yesus itu Menjadi Kristen Semua perintah Dari Asam Peset Yang Yesus terima Dari Sang Bapak Tidak menghantarkan Yesus menjadi Kristen Semua perintah Yang terlontar Dari mulut Yesus Tidak akan Menghantarkan Muridnya menjadi Kristen Jadi apa yang Membuat orang Menjadi Kristen Hanya satu Apa itu Kebohongan Mari kita lihat Apa yang diterangkan Dalam kitab Satu Yohanes Dua Nomor enam Barang siapa yang Mengatakan Dengan mulutnya Bahwa dirinya Ada di dalam Yesus Maka dia Wajib hidup Sama seperti Yesus hidup Saya ulang Saya ulang Barang siapa yang Mengatakan Bahwa dia Ada di dalam Yesus Dia wajib Kata wajib Ini kemudian Dalam bahasa Yunani Dikatakan Apeilo Artinya Sesuatu yang Tidak boleh Ditiadakan Harus ada Wajib Apeilo Dalam bahasa Yunani Barang siapa Yang mengatakan Bahwa dia Hidup Di dalam Diri Yesus Dia wajib Hidup Sama seperti Yesus hidup Apakah Yesus Ketika hidup Dia Kristen Tidak Tidak Apakah ketika Yesus hidup Dia ke gereja Tidak Tidak Apakah ketika Yesus hidup Dia makan babi Tidak Apakah ketika Yesus hidup Dia menjadikan Paulus sebagai Rasulnya Tidak Apakah ketika Yesus hidup Dia tidak bersunat Tidak Apakah ketika Yesus hidup Dia menyembah Tiga pribadi Tuhan Tidak Jadi Yesus hidup Berdasarkan Galatia 4 Dan pengangkuannya Dalam Yohanes 14 Nomor 31 Dia hidup Di bawah Naungan Hukum Taurat Perintah Perintah Tuhan yang datang Kepadanya Lalu siapa Yang menjadikan Orang-orang Kristen Ini menjadi Kristen Yesus Bukan Lalu siapa Satu kata Kebehongan Bantas saya dengan dalil Silahkan Yesusnya di cek Bermasalah Suaranya Ya 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 Ini Ini Selalu gede Enggak Pas ya Oke Jadi gini teman-teman Sebenarnya Bang Suma Mengatakan Apa Apakah Kristen Itu ada Di dalam Babel Atau Apa Agama Kristen Itu Yesus tidak Membawakan Agama Kristen Betul Kata Bang Suma Makanya kita harus Pahami dulu Kenapa Disebut dengan Orang Kristen Ya Orang Kristen Itu artinya Pengikut-pengikut Kristus Atau Menyikuti ajaran Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Kami Memang Yesus tidak Datang Membawa Agama Ya Yesus datang Ke dunia ini Bukan dia Membawa Agama Eh Ini Agama Kristen Yang benar Harus Kalian ikuti Agama ini Tidak Teman-teman Ya Betul Kata Bang Suma Yesus Tidak membawa Kristen Tetapi Kenapa Yesus mengatakan Begini Jika kamu Mengasihiku Kamu akan Menuruti Segala Perintah-perintahku Dan kami Manusia yang Berlogika Yang benar Yang baik Membaca Firman Tuhan Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Kami Ya Kamilah yang Mengikuti Dan berusaha Mengikuti Teladan-teladan Yesus ini Sendiri Memang Yesus tidak Mengajarkan Kamu ke gereja Kemana Kemana Tidak pernah Dikatakan hal Seperti itu Tetapi Di dalam Bebel Yesus selalu Datang ke Tempat-tempat Ibadah Ya Yang dulu Bukan disebut Gereja Kami pun Sekarang ada Tempat-tempat Ibadah Mendengarkan Firman Tuhan Memuji Nama Tuhan Kami Di dalam Perkumpulan-perkumpulan Tempat ibadah Juga Tetapi Sekarang disebut Dengan apa Gereja Tidak ada Salah Di situ Memang Tuhan Tidak membawa Nama Gereja Tetapi Kami Saya ulang lagi Kristen ini Artinya Pengikut Yesus Atau Ajaran Yesus Jadi Seperti Saya katakan Lagi Tadi Saya ulangi Lagi Kami Orang Yang Waras Yang Punya Logika Kami Pelajari Kitab Ini Kami Percaya Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Karena Hanya Yesus Yang Pernah Mengatakan Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Di Dalam Kitab-kitab Yang Lain Saya Tidak Pernah Mendapatkan Hal Seperti Ini Hanya Yesus Yang Mengatakan Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Jadi Teman-teman Jika Mau Mengikuti Perintah Tuhan Kita Harus Percaya Bahwa Yesus Sudah Mengajarkan Kita Bagaimana Cara Beribadah Sesuai Dengan Tertulis Dalam Alkitab Benar Kata Bang Suma Yesus Pun Tidak Pernah Memakan Makanan Yang Mungkin Haram Yang Dikatakan Di Dalam Alkitab Saya Katakan Itu Benar Saya Juga Melakukan Hal Dan Berusaha Mengikuti Teladannya Yesus Ini Dan Bagaimana Yesus Beribadah Pada Hari Sabat Atau Hari Sabato Hari Ketujuh Saya Juga Melakukan Dan Berusaha Menguduskan Hari Sabat Sesuai Dengan Tertulis Dalam Sepuluh Perintah Allah Tapi Teman-teman Harus Sadar Berpikir Secara Logika Kita Ini Saya Ini Seorang Kristen Artinya Mengikut Yesus Dan Berusaha Melakukan Apa Yang Sudah Yesus Perintahkan Dan Ajarkan Di Dalam Bible Jadi Jangan Menuduh Semua Orang Yang Kristen Itu Sama Tami Berusaha Untuk Mengikuti Teladan Yesus Yang Benar Menurut Orang Kristen Begitu Teman-teman Oke Teman-teman Aku Sebentar Lagi Turun Ya So Apa Soalnya Baterai Saya Tinggal Sepuluh Persen Karena Saya Pakai Ini Mic Gak Bisa Dicar Gitu Jadi Seperti Biasanya Saya Juga Akan Pamit Jangan Saya Bilang Kabur Saya Dulu Berdiskusi Dengan Teman-teman Ini Jujur Kalau Memang Baterai Saya Sudah Lobet Saya Katakan Lobet Ngapain Saya Mau Berdusta Saya Orang Kristen Begitu Yesus Tidak Diajarkan Untuk Berbohong Dan Berdusta Itu Aja Teman-teman Jadi Abis Ini Saya Akan Turun Ya Oke Saudara Yoshino Jadi Gini Lukas 4 Nomor 14 Yesus Datang Ke Nasaret Tempat Yesus Dibesarkan Menurut Kebiasaannya Menurut Kebiasaannya Menurut Kebiasaannya Artinya Bahwasanya Eto Eto Ini Seperti Biasa Dalam Bahasa Yunani Autos Sama Seperti Biasa Yesus Kemudian Pada Hari Sabat Masuk Ke Rumah Ibadah Sayangnya Disini Bukan Gereja Tapi Sinagoge Sinagoge Itu adalah Rumah Ibadahnya Orang Yahudi Bukan Gereja Rumah Ibadahnya Orang Yahudi Dalam Yeremia Yeskiel Sorry Yeskiel Tempat Tempat Nomor Sembilan Haram Hukumnya Masuk Orang Di Dalamnya Adalah Orang Yang Tidak Bersunat Gulup Tidak Boleh Masuk Jadi Rumah Ibadahnya Yesus Adalah Rumah Dimana Beliau Kemudian Menyebutnya Dengan Sebutan Sinagoge Atau Bait El Atau Bait El Atau Bait Allah Atau Bait Allah Sedangkan Gereja Itu adalah Tempat Perkumpulannya Orang-orang Yang Non Yahudi Yang Yesus Yang Paulus Sendiri Mengatakan Dalam Galatia 4 Nomor 14 Galatia 2 Nomor 14 Bahwasanya Orang Yang Tidak Bersunat Adalah Orang Mungkin Kemudian Orang Kafir Masuk Satu Tempat Ibadah Dengan Yesus Bang Suma Saya minta maaf Ya Sebelumnya Saya akan Minta maaf Kalau Jika Ada Kata-kata Saya Yang Salah Atau Menyakitkan Hati Teman-teman Disini Saya minta Maaf Ya Sebelum Saya turun Bang Suma Saya akan Kasih Satu Dalil Ya Bahwa Di dalam Kisah Para Rasul 10 Ayat 1-7 Yang Bang Suma Itu Adalah Najis Itu Bener Tetapi Di dalam Kisah Para Rasul 10 Ayat 1-7 Situ Dijelaskan Orang Yang Menerima Kebenaran Yesus Kristus Tidak Lagi Dipatasi Dengan Antara Orang Yahudi Dan Juga Orang Bukan Yahudi Makanya Di dalam Kisah Para Rasul 10 Dijelaskan Bahwa Disitu Ada Antara Dua Orang Yahudi Dan Bukan Orang Yahudi Yaitu Cornelius Dan Petrus Tapi Petrus Yang Sudah Menerima Kebenaran Yesus Tidak Ada Lagi Dipatasi Orang Yang Bersunat Dan Orang Tidak Bersunat Teman Teman Boleh Selidiki Itu Di dalam Kisah Para Rasul 1 Ayatnya Yang 1-45 An Itu Ya Tapi Saya Akan Turun Bang Suma Karena Baterai Saya Tinggal 4% Jadi Mohon Maaf Semua Teman Teman Nanti Next Time Lagi Kita Diskusi Dengan Baik Baik Terima Kasih Tuhan Yesus Kiranya Memberkati Teman Teman Yang Ada Disini Semua Ya Mohon Isin Saya Pamit Selamat Malam Malam Mau Ditanggapi Dulu Guru Nda Silahkan Saya Tanggapin Dulu Ini Untuk Teman Teman Yang Mendengarkan Di bawah Ketika Kemudian Sudara Siapa Yosi Mengatakan Bahwa Di dalam Kitabnya Kemudian Orang Orang Yahudi Orang Non-Yahudi Orang Roma Itu Satu Tempat Ibadah Atau Sama-sama Beribadah Dengan Mengajarkan Kisah Para Rasul Sepuluh Nomor Satu Sampai Berapa Tadi Dia Katakan Sampai Nomor Tujuh Justru Disitu Tidak Ada Sama Sekali Kemudian Dalil Pernyataan Yesus Itu Tidak Ada Di data 13 Kemudian Dijelaskan Baru Dijelaskan Oleh Penulis Kisah Para Rasul Ini Bahwa Yesus Berkata Tapi Di data Satu Sampai Nomor Tujuh Itu Bukan Sabda Yesus Itu Bukan Perkataan Yesus Nah Kalau Kemudian Dikatakan Bahwasanya Orang Non-Yahudi Yesus Juga Memberkati Mereka Jelas Sekali Ini Adalah Cerita Lukas Yang Kedua Kemudian Adalah Paulus Sendiri Dalam Kisah Para Rasul 21 Bertobat Dari Dari Mengajarkan Ajaran Kristen Jadi Saya katakan Kepada Saudara-saudara Anda Coba Baca Di dalam Kisah Para Rasul 21 Disitu Kemudian Paulus Bertobat Dari Mengajarkan Ajaran Tidak Bersunat Bang Suma Serius Bang Suma Yes Dimana Saya bisa Menemukan Data itu Di dalam Kisah Para Rasul 21 Data 15 Sampai Data 26 Paulus Bertobat Paulus Ditahirkan Paulus Berkorban Hewan Padahal Dia Sudah Mengajarkan Ajaran Kekristenan Begitu Dia Kembali Ke Yerusalem Paulus Kemudian Bertobat Bertobat Dari Apa Bertobat Dari Mengajarkan Pembatalan Taurat Kepada Orang Orang Diluar Yerussalam Subhanallah Lalu Kemudian Para Sahabat Sahabat Sekalian Ya Saudara Yosi Sudah Meninggalkan Arena Pertempuran Karena Sekali Lagi Saya Katakan Bahwa Penduste Itu Adalah Mereka Yang Mengatakan Dengan Mulutnya Bahwa Yesus Itu Adalah Kristus Tapi Faktanya Mereka Menuhankan Yesus Siapakah Penduste Itu Bukankah Dia Yang Menyangkal Bahwa Yesus Itu Adalah Kristus Orang Yang Menyangkal Yesus Itu Kristus Satu Tidak Menjadikannya Sebagai Nabi Tidak Menjadikannya Sebagai Rasul Yang Kedua Mereka Yang Mempertuhankan Yesus Itulah Penyangkal Penyangkal Yesus Kristus Demikian Bang Yanni Kenaik Op Kepas Hebat Sekali Kau Apa Sini Orang Rumah Sendiri Ini Ya Biar Biar Ya Gimana Bang Saya Sudah Dengar Dari Tadi Saya Kasih Hebat Sekali Silahkan Banta Narasi Saya Yang Menurut Anda Salah Silahkan Anda Banta Dengan Dalil Jangan Cuman Congor Kereja Silahkan Kemarin Kan Kita Putus Karena Bang Jumah Itu Kena Serpen Suspen Jadi Saya Masih Bertanya Untuk Tentang Matius Pasal 12 Ayat 8 Itu Dikatakan Yesus Menyatakan Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sabah Itu Yesus Menyatakan Dirinya Dia Adalah Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sabah Disini Yang Harus Engkau Pahami Bang Jumah Kamu Berbohong Berarti Yesus Berbohong Kamu Mendukung Yesus Tapi Kamu Juga Secara Otomatis Kamu Bilang Yesus Berbohong Bahwa Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sabah Gitu Kau Yang Berbohong Apa Tuhan Yesus Yang Berbohong Gitu Jangan Baca Baca Yang Menurut Kamu 50 Ayat Itu Berputar Putar Situ Itu Bukan Satu Kitab Kamu Pelajari Seluruhnya Baru Kamu Berbicara Loh Ya Kalau Enggak Enggak Semua Ayat Kamu Bisa Uraikan Yang Menurut Kamu Itu Sangat Menakutkan Kamu Tidak Mau Bahas Tapi Ayat Ayat Yang Kamu Melihat Sesuai Dengan Ajaran Islam Kamu Mengangkatnya Gitu Jadi Pendukung Al-Quran Gitu Tidak Bisa Begitu Adil Jadi Manusia Itu Jangan Tidak Adil Jadi Harus Adil Baru Bisa Masuk Surga Bang Coba Tidak Adil Kamu Kamu Angkat Semua Ayat Yang Ada Bahwa Yesus Adalah Jalan Yesus Kebenaran Yesus Hidup Itu Kamu Enggak Pernah Angkat Kamu Bisa Jalan Kalau Jelas Yesus Jalan Kalau Mau Jalan Disini Pak Udah Pak Tidak Mau Ngatakan Bahwa Yesus Kebenaran Yesus Hidup Gitu Nah Gitu Coba Oke Curhat Curhat Iya Malah Curhat Biar Biar Tidak Bapak Ini Orang Orang Yang Tidak Mengerti Tentang Bible Harus Kita Ajarkan Pelan Pelan Jadi Gini Bung Tidak Dengarkan 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 Saya Ya Dengarkan Disini Dengarkan Saya Saudaraku Penyembah Yudas Jangan Kepanasan Jadi Gini Gantian Kita Ya Kamu Jangan Ngomong Sebarang Karena Nanti Kamu Denak Suspenta Dengarkan Saya Penyembah Yudas Dengarkan Di Dalam Kitabnya Orang Yahudi Yang Punya Kitab Jelas Diterangkan Kemudian Haruslah Kamu Memelihara Hari Sahabat Sebab Itu Hari Kudus Bagimu Siapa Yang Melanggar Kekudusan Hari Sahabat Itu Pastilah Ia Akan Dihukum Mati Sebab Setiap Orang Yang Melakukan Pekerjaan Pada Hari Sahabat Orang Itu Harus Dilenyapkan Diantara Sebangsanya Ini Tertulis Di Keluaran 31 Nomor 14 Anda Paham Itu Barang Siapa Yang Tidak Mengkuduskan Hari Sahabat Maka Dia Akan Dibunuh Paham Itu Dulu Saya Ingin Meransang Otak Kiri Anda Yang Pakum Selama Berpuluh Tahun Ini Kita Keluaran Sahabat Dulu Keluaran 31 Nomor 14 Orang Yang Tidak Melakukan Atau Melanggar Sahabat Mereka Akan Dibunuh Nah Kita Lihat Apa Yang Anda Bawa Di dalam Matius 12 Yesus Berjalan Pada Hari Sahabat Murid-muridnya Lapar Lalu Memeti Gandum Apa Yang Kemudian Diterangkan Oleh Orang-orang Yang ada Pada Saat Itu Apa Yang Dikatakan Oleh Orang-orang Farisi Yang Melihat Yesus Dengan Murid-muridnya Di Kata Oke Tetapi Yesus Menjawab Tidak Kamu Baca Apa Yang Dilakukan Daud Ketika Ia Dan Mereka Yang Mengikutinya Lampar Bagaimana Ia Masuk Kedalam Rumah Tuhan Dan Bagaimana Mereka Makan Ruti Sadian Yang Tidak Boleh Dimakan Baik Olehnya Maupun Mereka Yang Mengikuti Kecuali Oleh Imam Atau Tidak Kamu Baca Dalam Kitab Tauran Bahwa Pada Hari Sahabat Imam Melanggar Hukum Sahabat Dibait Allah Namun Tidak Bersalah Ini Yesus Mengaku Kalau Anda Mengatakan Bahwa Dia Adalah Tuhan Di Hari Sahabat Faktanya Kata Yesus Atau Tidak Kamu Baca Dalam Kitab Tauran Bahwa Hari Sahabat Imam Melanggar Hukum Sahabat Dibait Allah Namun Akan Tetapi Tidak Bersalah Berarti Imam Imam Juga Adalah Tuhan Bagi Hari Sahabat Inilah Yang Al-Quran Katakan Jadi Sosok Yang Datang Kepada Bani Israel Sebagai Nabi Terakhir Sebagai Rasul Terakhir Datang Kepada Mereka Dengan Menerangkan Aku Utusan Tuhan Kepadamu Untuk Menghalalkan Sebagian Yang Telah Diharamkan Untuk Makanya Keluaran 31 Dihalalkan Oleh Yesus Yaitu Melakukan Suatu Perbuatan Tindakan Pekerjaan Di Hari Sahabat Yang Harusnya Dikuduskan Bagi Bani Israel Ini Justru Menunjukkan Kebenaran Al-Quran Bung Oke Paham Silahkan Anda Bantang Tidak 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 Kaitan Dengan Al-Quran Mau Cuma Nyambung Saya Bilang Gini Disitu Tuhan Yesus Bisa Mengizinkan Bisa Memberikan Apa Itu Jinan Kalau Dia Bukan Tuhan Tidak Bisa Mengizinkan Bisa Melakukan Sesuatu Yang Seharusnya Tidak Boleh Dilakukan Di Hari Sahabat Tapi Dia Karena Dia Ada Tuhan Dia Bisa Mengizinkan Memberikan Wewenang Memberikan Apa Itu Kesempatan Untuk Orang Melakukan Di Hari Sahabat Jadi Banyak Sekali Tuhan Yesus Lakukan Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Di Hari Sahabat Seperti Menyembahkan Menyembuhkan Orang Sakit Dan Apa Mengangkat Domba Yang Terpelosok Semuanya Dia Katakan Seperti Itu Kamu Mengatakan Yesus Itu Pembohong Coba Bisa Nggak Kamu Selalu Nyanjung Nyanjung Tapi Kamu Selalu Memojok Yesus Juga Sekaligus Nah Gitu Kamu Kayak Ular Kepala Dua Saya Katakan Bahwa Kamu Punya Ular Kepala Dua Disamping Kamu Menyanjung Yesus Disamping Juga Kamu Mengatakan Dia Berbohong Gitu Nah Itu Jadi Maka Kamu Harus Paham Kenapa Bisa Yesus Mengizinkan Apa Tuh Orang Orang Seperti Imam Imam Seperti Daud Bisa Makan Sesajen Yang Tidak Boleh Karena Dia Tuhan Makanya Dia Bisa Mengizinkan Disitu Makanya Dia Mengatakan Dia Mengatakan Hal 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 Gitu 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 Kamu Mau Banta Apa Dia Tidak ada Salahnya Tidak ada Dosanya Juga Dia Melakukan Karena Dia Tuhan Berdaulat Atas Hal 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 Nah Gitu Apa Tuhan Tuhan Melarang Kemudian Dengan Jelas Memakan Roti Sajian Tuhan Kemudian Melarang Orang Orang Bani Israel Masuk Kedalam Bait Elohim Lalu Makan Roti Sajian Itu Dilarang Kemudian Tidak Boleh Tapi Daud Melakukan Itu Makanya Yesus Mengatakan Bukankah Kamu Melihat Bukankah Kamu Tahu Bukankah Kamu Membaca Apa Yang Dilakukan Oleh Daud Ketika Ia Dan Mereka Mengikutinya Lampar Bagaimana Kemudian Daud Masuk Rumah Allah Dan Bagaimana Mereka Makan Roti Sajian Yang Tidak Boleh Dimakan Oleh Tapi Kenapa Kemudian Daud Tidak Dihukum Salah Yesus Pun Mengatakan Dengan Terang Atau Tidak Kamu Baca Dalam Kitab Taurat Bahwa Pada Hari Hari Sabat Imam Melanggar Hukum Sabat Di Dalam Bait Allah Namun Tidak Bersalah Aku Berkata Kepadamu Disini Ada Yang Melebihi Bait Allah Jikalau Memang Kamu Mengerti Maksud Perumahan Ini Yang Tentu Kamu Tidak Menghukum Orang Yang Tidak Bersalah Karena Anak Manusia Adalah Apa Masalahnya Apa Dia Adalah Tuhan Dia Adalah Tuhan Gimana Di Dalam Kitab Sudara Matius 12 Ini Nomor 8 Ini Tidak Mengindikasikan Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Tetapi Sangat Jelas Diterangkan Dalam Kitab Sudara Kurios Bahasa Yunaninya Kurios Bukan Teos Ini Kurios Bukan Adonai Dia Disebut Kurios Kurios Itu Kurios Itu Artinya Tidak Ada Bukan Tuhan Bukan Tuhan Inilah Yang Saya Katakan Agama Kristen Didirikan Di Atas Kebohongan Disini Kitab Sudara Karena Anak Manusia Adalah Kurios Atas Hari Sabat Tuhan Atas Hari Sabat Tanya Sekarang Silahkan Manusia Bisa Di Atas Hari Sabat Itu Manusia Manusia Kenal Quran Sudah Menjelaskan Manusia Baca Kitab Sudara Yohanes 4 Nomor 34 Apa Bacanya Disitu Apa yang Yesus Katakan Disana Makananku Ialah Melakukan Kehendak Dia Mengutus Aku Kenapa Kemudian Aku Memetik Gandum Pada Hari Sabat Karena Aku Aku Melihat Bapak Melakukan Itu Karena Aku Melakukan Itu Atas Kehendak Bapakku Yang Telah Memerintahkan Aku Untuk Melakukan Itu Maka Al-Quran Mengatakan Nabi Isa Datang Kepada Bani Israel Untuk Menghalalkan Sebagian Apa Yang Telah Diharamkan Tuhan Untuk Bani Israel Ada Lagi Sebagai Tuhan Ikut Jadi Tuhan Lagi Pendusta Pembohong Lagi Pembohong Di Dalam Kitab Sudara Dengarkan Di Dalam Kitab Sudara Sabar Di Dalam Kitab Sudara Jelas Dikatakan Bahwa Siapakah Pendusta Itu Pendusta Itu Bukankah Dia Yang Menyangkal Bahwa Yesus Itu Adalah Kristus Yesus Itu Adalah Mesias Tapi Anda Hari Ini Mengatakan Dia Adalah Tuhan Berarti Apa Yang Bang Suma Sampaikan Barusan Dari Tadi Bersama Dengan Yosi Bahwa Kristen Itu Adalah Agama Yang Diajarkan Di Atas Kebohongan Terbukti Lagi Oleh Pendeman Kedua Dari Kristen Dia Mengatakan Di Dalam Matius 12 Tomah 8 Itu Adalah Tuhan Padahal Bahasa Aslinya Disitu Adalah Kurios Yang Artinya Tuhan Manusia Bukan Tuhan Inilah Yang Saya Katakan Kristen Itu Hanya Bisa Berdusta Silahkan Saya Santai Jangan Tuh Jadi Gini Kalau Kita Selogikan Bahwa Yesus Tuhan Atas Hari Sahabat Itu Kenapa Bisa Begitu Karena Kalau kamu Bilang Dia manusia Dia Nabi Tidak Tidak Berani Tidak 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 Berani Dia Mengatakan Demikian Tapi Musa Juga Disebut Cuman Kamu Tidak Tau Dia Dipakai Tuhan Untuk Jadi Allah Buat Mesir Itu Dia Bapakai Itu Anda Baca Mengakui Dia Adalah Allah Dia Tidak Beran Dia Anda Baca Ini Belum Selesai Bang Jumah Kamu Coba Secara Logika Jujur Saja Bahwa Kenapa Yesus Itu Bisa Di Atas Hari Sahabat Gitu Oke Itu Persoalannya Karena Hari Sahabat Itu Adalah Punya Tuhan Kenapa Dia Bisa Di Atas Tuhan Bisa Di Atas Tuhan Gitu Kenapa Dia Bisa Di Atas Tuhan Kan Gitu Jadi Dia Tuhan Di Atas Tuhan Gitu Tuhan Gitu Gak ada Dari Anda Hanya Berbohong Jadi Kalau Anda Mengatakan Di Jelas Di Dalam Ayat Itu Kenapa Kamu Berbohong Disitu Tuhan 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 Atas Hari Sabat Tuhan 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 Eh Kuceluk 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 Dengarkan Disitu Tuhan Eh Tuhan 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 Atau Tuhan Itu Tuhan Di atas Hari Sabat Saya Mau Tanya Gitu Karena Yesus Mengaku Makananku Adalah Melakukan Kehendak Bapakku Yang Telah Mengutus Aku Aku Tidak Berkata-kata Dari Diriku Sendiri Itu Tidak Menjawab Itu Tidak Nyambung Oke Ini Yang Kamu Harus Jelaskin Baik Kenapa Hari Sabat Itu Baik Baik Dengarkan Kalau Kuping Anda Sudah Tidak Bisa Berfungsi Mendengar Coba Pakai Mulut Dengarkan Yesus Berkata Aku Tidak Dapat Berkata-kata Dari Diriku Sendiri Apa Yang Aku Katakan Adalah Apa Yang Diperintahkan Oleh Tuhanku Untuk Aku Katakan Dan Aku Sampaikan Sekarang Kalau Yesus Mengatakan Tuhan Disitu Loh Bapak Itu Apa Bapak Bapak Itu Apa Hantu Atau Tuhan Sumber Sumber Firman Tuhan Atau Bukan Dia Adalah Sumbernya Tuhan Tuhan atau Bukan Dia Adalah Yesus Tuhan Denek Yesus Tuhan Bapak Tuhan Paulus Paulus Kuceluk Inilah Inilah Saya Katakan Tadi Bahwa Seluruh Perintah Yesus Dari Satu Perintah Ke Perintah Ke Seribu Kalau Diperantekan Tidak Akan Bisa Menjadikan Seseorang Menjadi Kristen Tidak Akan Tapi Kalau Berdasarkan Kebohongan Barulah Orang itu Bisa Menjadi Kristen Coba Lihat Kenapa Kau Menyebut Tuhan Disitu Bukan Tuhan Lalu Apa Bapak Apa Bapak Itu Tuhan Eh Kecap Kecap Giliran Bapak Pencipta Langit Dan Otak 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 Ngeser Kiri Benar 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 Tuhan Yang Disembah Eh Nenekmu Kipir Sekarang Siapa Yang Mengajarkan Yesus Berkata Sekarang Saya Tanya Siapa Yang Mengajarkan Yesus Berkata Demikian Dirinya Sendiri Atau Bapak Nenekmu Kipir Yohannes 12 49 Aku Yesus Aku Yesus Tidak Berkata Kata Dari Diriku Sendiri Melainkan Apa Yang Aku Katakan Adalah Apa Yang Diperintahkan Oleh Bapak Oleh Tuhan Untuk Aku Katakan Dan Aku Sampaikan Jangan Jangan Kemana Nama Dulu Boleh Saya Tanya Bang Jumah Dua Atas Hari Sahabat Udah Sabar Sabar Bang Kek Kek Fals Saya Anggap Anda Itu Tidak Waras Anda Diam Dulu Anda Diam Dulu Anda Anda Itu Kristen Banget Gitu Anda Kristen Banget Anda Mewakili Kristen Oke Anda Kristen Banget Apa Kristen Banget Itu Pembohong Penipu Oke Anda Diam Dulu Anda Pembohong Diam Diam Dulu Oke Silahkan Sudara Knik Silahkan Yang memiliki Surga Siapa Menurut Bang Jumah Pencipta Langit Dan Bumi Oke Yang memiliki Bumi Dunia Pencipta Langit Dan Bumi Kami Menyebutnya Khalik Sang Khalik Pencipta Yes Ada Ada Lagi Pertanyaan Yang Lebih Berat Bisa Anda Baca Dimatius 28 Ayat 18 Kepadaku Diberikan Siapa Yang Memberikan Si Siapa Yang Memberikan Siapa Diberikan Masalah Diberikan Diberikannya Saya Bertanya Siapa Penguasa Surga Dan Bumi Menurut Bang Jumah Yang Berkuasa Adalah Pencipta Langit Dan Bumi Ya Begitu Berarti Jawaban Matthew 28 Ayat 18 Matthew 28 Matthew 28 Nomor 15 Itu Kalau Anda Menjadikan Ayat 18 Oke Ayat 18 Baik Kalau Anda Menjadikan Data 18 Ini Sebagai Dasar Pijakan Untuk Menjadikan Dia Adalah Tuhan Itu Artinya Anda Pendusta Yesus Mendekati Mereka Dan Berkata Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Sekarang Saya Tanya Kepada Sudara Apakah Yesus Berkuasa Mengetahui Kapan Hari Kiamat Yang Jelas Itu Ayat Jangan Kita Lari Lari Dulu Ini Ayat Menatakan Bahwa Segala Surga Dan Diberikan Tapi Yesus Bohong Yesus Bohong Kalau Yesus Yang berkata Diberikan Kuasa Di Bumi Berarti Dia Bohong Saya Tanya Apakah Yesus Berkuasa Mengetahui Kapan Dunia Ini Bumi Ini Dikiamat Dengan Segala Hata Bang Jumah Dari Awal Tadi Saya Tanya Siapakah Pemilik Surga Kan Saya Sudah Menjawab Saya Sudah Menjawab Pencipta Langit Dan Bumi Ayat 18 Anda Mengakui Terima kasih Sudah Mengakui Tuhan Yesus Jangan Jangan Lupa Iblis Juga Diberi Kekuasaan Jangan Lupa Itu Iya Jangan Lupa Juga Bahwa Aku Dan Bapak Itu Adalah Satu Satu Apa Satu gigi Satu Cilanya Dalam Tuhan 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 Coba Lihat Coba Lihat Coba Lihat Saya Sudah Mengatakan Bahwa Satu Kata Untuk Menjadi Seorang Kristen Kristen Itu Adalah Pembohong Tidak Bisa Menjadi Kristen Orang Kalau Tidak Bisa Menjadi Pembohong Coba Lihat Sorry Saya Pakai Dalil Bro Dia Mengatakan Bang Suma Mengatakan Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Pembohong Penipu Disaksikan 2000 Manusia Di TikTok Dia Menuduh Bang Suma Mengakui Yesus Itu Tuhan Terus Yesus Yang Menciptakan Gitu Yesus Yang Menciptakan Mana Dalilnya Yesus Mengaku Akulah Yang Menciptakan Mana Dalilnya Bahkan Yesus Mengakui Dirinya Adalah Ciptaan Tuhan Kamu Mau Bukti Saudara Mau Bukti Bahwa Yesus Mengaku Adalah Ciptaan Tuhan Aku Adalah Ciptaan Tuhan Mau Bukti Yang Penting Yang Penting Bagi Penipu Iya Yang Penting Aku Sudah Menipu Yang Penting Aku Sudah Berbahang Yang Penting Aku Sudah Menipu Itulah Kristen Yesus Berkata Siapa Yang Ada Di Kananku Dan Di Kiriku Aku Tidak Punya Hak Untuk Menentukan Itu Itu Pengakuan Yesus Di Dalam Matis 20 Nomor 23 Tetapi Mengenai Siapa Yang Akan Duduk Di Kiriku Dan Di Kananku Di Dalam Kerajaan Bapak Bukan Aku Yang Berhak Menentukan Ye Kepada Aku Diberi Kuasa Di Surga Tapi Pengakuan Yesus Matis 22 Apa Matis 20 Nomor 23 Tetapi Mengenai Siapa Yang Akan Duduk Di Kiriku Di Surga Dan Di Kananku Di Surga Itu Itu Bukan Aku Yang Berhak Menentukan Tempat Tempat Itu Adalah Ditentukan Oleh Siapa Oleh Bapak Untuk Diberikan Yeay Penipu Pembohong Agama Tipu Tipu Jangan Lupa Bang Jumah Itu Sebelum Diberikan Sebelum Ayat Agama Tipu Tipu Matius 28 Itu Tidak Sampai Data 18 Hanya Sampai Data 15 Mari Kita Buktikan Matius 28 Jelas Sekali Yang Harus Tersiar Sampai Hari Ini Apa Apa Yang Harus Tersiar Ya Kristus Adalah Tuhan Yang Bang Zuma Ngakui Tadi Kalau Saudara Mengatakan Yesus Itu Adalah Tuhan Berarti Anda Akan Dihantam 1 Yohannes 2 Nomor 22 Siapa Penduste Itu Bukankah Dia Yang Menyangkal Bahwa Yesus Adalah Kristus Dengan Anda Mengatakan Yesus Itu Adalah Tuhan Berarti Anda Menyangkal Yesus Itu Adalah Kristus Anda Pendusta Kena Kena Ngatakan Bahwa Sang Pencipta Surga Itu Adalah Sang Pencipta Terus Begitu Juga Dengan Dunia Jadi Saya Baca Ayat 28 18 Oke Baik 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 Kita Baca Kepada Aku Telah Diberikan Segala Kuasa Ini Yesus Diberi Kuasa Oleh Siapa Bisa Jawab Saya Hai Penipu Penipu Apakah Penipu Ini Bisa Menjawab Saya Ketika Yesus Kemudian Mengatakan Didomi Diberikan Kepada Ku Kuasa Di Surga Saya Tanya Yesus Diberi Kuasa Ini Oleh Siapa Dan Apa Buktinya Dia Diberi Kuasa Sedangkan Orang-orang Yahudi Orang-orang Farisi Berhasil Membodohnya Yesus Tidak Kuasa Menahan Lapar Yesus Tidak Bisa Menahan Kentut Yesus Kalau Makan Bubur Yang Basi Akan Kena Diare Tahan E Dia Men Curwet Jadi Jangan Sudah Mengakui Tadi Apa Saya Akui Apa Saya Ngakui Apa Pembohong Yang 28 Ayat 18 Saya Akui Apa Saya Akui Terima 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 Sesuai Dengan Yohanes 1 Ayat 1 Begitu Yesus Diberi Kuasa Jadi Begitu Yesus Diberi Kuasa oleh pencipta langit dan bumi seketika Yesus menjadi pencipta gitu para-para penipu ini penipu penipu penyesat penyesat kata sulp iblikan melamatkan ya orang keempat ini yang tadi yang gila yang gila tadi yang ketiga sekarang diam sekarang yang gila keempat silahkan apa sulp iblikan gila Muhammad adalah Allah yang perkasa kan terus yaitu warasnya anda kenapa maksudnya apa maksudnya apa oke oke sekarang menurut saudara Allah itu apa terserah sekarang saya tanya kepada saudara Allah itu apa ucapan anda Allah itu apa eh dulu juanda ini Allah itu apa menurut iman kristen Allah itu apa sekarang ukur saja otak menurut iman kristen Allah itu apa Allah itu apa anda kan bilang yang suka nah gepeng sudah empat ini manusia gepeng kenapa orang pada orang orang gila semua naik di sini mana ini sulkipli kok pasang biji itu otakmu nangis nangis aja yang saya tanya yang saya tanya kepada saudara Allah menurut konsep agama kristen yang mencuri saya 9 nomor 6 untuk yesus itu Allah itu apa menurut kalian kan untuk muhammad itu atau malas muridnya bumbung yang harus diperiksa kejiwaannya itu yang menyembah yesus oke karena jelas sekali diterangkan di dalam kitabmu sendiri siapa kependustai itu bukan kependustai itu yang menyangkal bahwa yesus itu adalah kristus bukti bahwa anda menyangkal kristus anda menyembahnya itu bukti barang siapa yang mempertuhankan yesus berarti dia menyangkal kalau yesus itu adalah kristus yesus itu manusia suci suci kristus kalau dia manusia suci kenapa dia mati terkutuk jawab tidak seperti muhammad saya tanya tidak seperti muhammad anda mengatakan yesus itu manusia suci kenapa dia mati terkutuk jawab yesus itu manusia suci saudara kalau dia suci kenapa dia mati terkutuk jawab al-quranmu saya sudah berkata bahwa saya tanya kalau dia manusia suci kenapa dia mati terkutuk jawab anak saja kitabmu ini larinya ke kitab saya tadi katanya yesus suci kalau yesus suci maka mustahil dia mati terkutuk paham pertanyaan saya saya ulang lagi kalau yesus manusia suci kenapa dia mati terkutuk menurut kristen jawab jadi yesus itu manusia kudus kalau orang kudus dia harus menyambungkan dengan kita kayaan gak mati terkutuk sejaga nyambung gak nyambung terubin aja tidak mati terkutuk bang mati terkutuk abang aja mati terkutuk galatia 3 nomor 13 kristus siapa yang dimasuk kristus disitu bang siapa yang dimasuk kristus disitu yesus ya yesus kenapa yesus disitu kenapa dia ada apa dengan yesus disitu aku tanya dikit aja bang sebelum aku mau kantor juga bang ini kan aku tanya dikit kita ngapin dulu kan latihan 3 13 Muhammad itu Tuhannya Islam ya bang kenapa orang belakang aduh kok dikutuk muhammad itu Tuhannya Islam ya bang bukan dia nabi dan ransul seluruh umat manusia diutus untuk seluruh umat manusia dia tuannya Islam apa bang Allah subhanahu wa ta'ala mahasuci lagi maha tinggi maksudnya apa bang Allah Allah bang Allah bukan Allah 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 itu kalau tulisnya gimana bang kenapa orang sakit anda anda yang mau mengatur Allah dengan bahasa Indonesia Indonesia kan lucu maaf ya saya turunin gak pantas nih orang kayak gini gak pantas gak pantas orang kayak gini gak pantas biarin aja buat buat raya kapri buang waktu kenapa orang sakit semua yang naik ya ya orang-orang sakit semua yang naik oke luruskan dulu kebanyakan luruskan dulu mengenai nabi Muhammad katanya Tuhan kita itu ya enggak lah jadi rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu adalah manusia dia nabi penutup dan rasul penutup yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk seluruh umat manusia di atas muka bumi ini jadi kalau misalnya rasulullah apa kalau nabi musa untuk bani israel isa alaihi sallam untuk bani israel maka baginda rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu untuk seluruh umat manusia di dalam Al-Quran surah Al-Araf membuktikan bahwa beliau itu adalah manusia bukan pencipta bukan Tuhan selayaknya jelmaan Tuhan di dalam ajaran Kristen terhadap Yesus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kemudian rasulullah untuk menyampaikan firman ini kul wahai nabi Muhammad nabi Muhammad katakanlah kepada manusia aku tidak kuasa mendatangkan manfaat ataupun kemudian menolak mudarat bagi diriku illa kecuali apa yang digendaki oleh Allah wala darrah illa masya'Allah jadi aku ini tidak kuasa mendatangkan manfaat atau tidak kuasa menolak keburukan bagi diriku kecuali apa yang digendaki oleh Allah lalu rasulullah muhammad sallallahu alaih wasallam kemudian mengatakan sekiranya mungkin walau kuntu a'lamu gaiba seandainya aku ini mengetahui hal-hal yang gaib hal-hal yang rahasia kata rasulullah maka sesungguhnya aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya aku hanyalah pemberi peringatan jadi rasulullah itu hanya pemberi peringatan dia hanya manusia biasa aku hanya pemberi peringatan aku ini manusia yang tugasnya hanya memberi peringatan kepada seluruh manusia dan tugasku hanya membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman jadi rasulullah itu bukan manusia bukan Tuhan bukan Allah tetapi tetapi dia adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk memberitakan kemudian kabar gembira dan memberi peringatan kepada seluruh manusia siapa yang kemudian mendengarkan peringatan itu dan mentaati maka dia akan memperoleh berita gembira yaitu jannah atau surga saya kira demikian untuk sementara sahabat-sahabat sekalian saya rehat dulu iya silahkan kamu makan dulu baru gabung lagi ada gak para nabi itu terkutuk kalau gak ada para nabi terkutuk terus yang terkutuk di tiang salib siapa itu sebenarnya kalau teman-teman kristen ini ingin jujur jangan bawa-bawa Al-Quran kalau di Al-Quran kan sudah jelas dalam surah An-Nisa jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib tidak dibunuh jelas itu tetapi kemudian orang-orang Yahudi dengan gigihnya kemudian ingin Nabi Isa yang adalah Al-Masih yang datang di tengah-tengah mereka ingin mereka bunuh dikarenakan kecemburuan mereka terhadap Nabi Isa tetapi tidak berhasil naiklah kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah selesai perkara tutup buku tek 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 beberapa ketukan kemudian muncul agama sabab beberapa ketukan kemudian muncul dari barat bernama agama Kristen mengambil tragedi penyaliban terhadap pengganti Nabi Isa itu sebagai Tuhan yang sesungguhnya itu bukanlah Nabi Isa melainkan Judas muridnya itu sendiri demikian jadi jadi tidak ada Nabi yang mati terkutuk saya kira begitu sementara Abu Dhani silahkan bernarasi sambil saya makan sojenak nanti akan saya tanggapi silahkan menurut Abu Dhani yang mati terkutuk itu di tiang salib siapa itu sekarang jangan lari ke situ aku sekarang mau bernarasi Yesus adalah Tuhanku aku mau pengumuman minggu depan ada orang dari Advent mau syahadat jadi aku mau ke sana menemani Kodondi untuk mensyahadatkan orang Advent pindah eh bukan pindah ya menemukan kebenaran itu Advent yang tak belajar itu itu pasti Advent yang tak belajar gak apa-apa gak apa-apa biar aja sesak dia gak apa-apa karena akhir zaman akan semakin banyak orang yang mutat katanya Yesus sudah mengatakan nah sekarang udah ya udah bisa aku bernarasi tunggu tunggu dulu ini Yanni tanggal kasihan dia kejahat juga Kristen mungkin mau bernarasi atau mau bertanya kita hargai juga silahkan Bang Yanni oh oke lah nanti aku ya biar khususun dulu apaku ini amunisiku wah amunisi apa itu terlalu Bang Yanni monitor gak Bang Yanni wah kayaknya udah tidur kan tidur dia akulah bernarasi oke baiklah teman-temanku yang tercinta walaupun kita beda agama tetapi aku tetap menghargai kalian dan aku mengucapkan selamat malam dulu kepada kita semuanya nah kalian teman-temanku Islam memang kalian tidak mengakui Yesus adalah Tuhan itu gak apa-apa no comment itu kan iman kalian tetapi saya ibu Derni sima tupang tinggal di pancur batu anaknya dua umur ibu mau 50 tahun tunggu dulu umur ibu nanti mau 50 tahun bulan 4 ibu Derni tetap menuhankan Yesus kenapa satu ada ayatnya mengatakan Yesus berkuasa di surga matis 28 ayat 18 tidak ada dua berkuasa di surga yang kedua semua orang akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus sebentar berneras yang perlu 2 menit langsung aja kalau Yesus berkuasa di surga berarti Bapaknya Yesus kemana silahkan lanjutin aku kan mau bernarasi dulu kenapa aku Tuhan ke Yesus kalau kalian kan memang kalian tugas kalian kalian itu rapat rapat kalian api untuk mengobrol alkitab wajar namanya kita juga memang harus berperang di dalam ilmu ya kan tidak pernah kami tidak boleh begitu tunggu dulu buktinya kami sudah meyakini alkitab ini sudah ribuan tahun eksis dan kami sudah mengimani para rasul kisah para rasul disini sudah tercatat mulai dari kejadian sampai maliaki dan sampai Yesus dan sampai nubuatan akhir zaman kami sudah mengimani tetap ini tidak boleh digugat lagi tetapi kalian datang untuk mengubraabri isi alkitab tunggu dulu kenapa saya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan tadi saya sudah bilang Yesus berkuasa di surga semua akan dihadapkan tunggu dulu semua akan dihadapkan belum siap aku satu-satu ditanggapi iya makanya sekarang kenapa Yesus dituhankan ini jawabannya dia akan membangkitkan orang mati dia akan menghakimi menghadir hakim yang adil apalagi yang mau kalian merasukan satu-satu itu kalau saya satu-satu dulu ya kalau Yesus yang berkuasa saya di surga iya pertanyaannya itu adalah Bapaknya Yesus itu kemana silahkan Bapaknya Yesus Bapaknya Yesus yang kita katakan itu adalah keilahian maka ada terinitas keilahian itulah hakikatnya Bapak itu sudah ngerti sekarang enggak kan di surga itu ada Bapak Putra dan Rukudus nih iya kalau Yesus yang berkuasa Bapaknya Yesus ini sudah kehilangan jabatan begitu bukan roh roh itu kan enggak kelihatan jadi makanya dibilang semua diberikan kepadaku kekuasaan semua sepenuhnya diberikan oleh dia makanya Yesus yang mengakini berarti Bapak pensiun iya Bapak di surga stay di surga Yesus ada di bumi Yesus naik kembali ke surga berkuasa kan gitu ya nah Yesus berkuasa di surga ini pelan-pelannya ada dua nih Yesus yang berkuasa di surga ini anaknya Maria atau bukan ya itu kan hanya waktu di bumi kalau sudah di kerajaan surga kembali berkuasa dia tidak ada lagi dicari anaknya Maria sekarang Maria itu Maria itu akan menjadi penghuni kerajaan surga dan sebagai anaknya Maria sudah hilang berani anak Maria kemana hilang bukan hilang bukan hilang tetapi tetap ada itu anak Maria tapi kalau di surga tidak ada lagi dicari-cari Maria Yesus enggak Yesus di surga ini dengerin dulu pertanyaannya sederhana Yesus di surga ini statusnya anak Maria atau bukan? tidak statusnya dia berkuasa kan ada ayatnya Yesus durhaka tidak mengakui ibunya ya terserah kalian mengatakan lupa itu kan generasi kalian sementara kami Kristen tidak ada kami bilang Yesus itu durhaka yaudahlah Yesus anak durhaka ya bilang ngakui ibunya di surga ya ya itu urusan kalian enggak enggak gini loh budar nih saya ini konsen disini dulu apakah Yesus mengakui ibunya di surga atau tidak? tidak lagi dia disana tidak ada lagi seorang eh durhaka tidak ada terserah kalian mau kalian bilang durhaka nanti surpe membuktikan setelah kita nanti di dalam pengadilan itu baru disitu ketahuan apa bedanya sama maling kundang ya terserah apa bedanya sama maling kundang yang dikutuk jadi batu tetapi tetapi itulah iman kami Yesus juga adalah berkuasa berarti yang berkuasa adalah Tuh Tuh kacau ini budar nih kacau ini memisahkan budar nih tidak apa-apa Anda ini terlalu berani terlalu berbahaya statementnya nanti Anda mempertanggungjawab kenapa Anda memisahkan antara anak dan ibu kenapa ditanya pun seluruh umat kristen keadaan Yesus dengan Maria tidak lagi seperti ibu dan anak lagi tidak jadi Anda memisahkan itu jadi gambaran segit-segit banget kok gambarannya kayak maling kundang ketika dia kaya lupa ibunya sesuatu kaya raya punya jabatan eh lupa sama ibunya kalau Yesus beda Ustazugi kalau Yesus beda kalau maling kundang kan setelah kaya raya lupa sama ibu kalau Yesus setelah ditunjuk jadi Tuhan lupa sama ibu ibu bukan sewaktu Maria melahirkan juru selamat di bumi karena Maria adalah terpilih dia terpilih wanita suci terpilih untuk melahirkan sang juru selamat itu karena yang melahirkan itu harus ini ini bukan itu gini loh ya gini loh ini analogi sederhana waktu di bumi dia menjadi bayi nangis bu nenen kasih nenen ibunya loh ya dia panggil ibu waktu dia mau pergi sekolah ibu aku mau pergi sekolah ibu gitu ya waktu dewasa dia panggil ibunya malah ibuku perempuan dan seterusnya giliran udah di surga kenapa lu pisahin antara anak dan ibu benar nih kenapa bukan dipisahkan loh Bang Handi kenapa tetapi memang seperti itulah keadaannya siapa yang membuat keadaannya begitu siapa yang membuat keadaannya begitu memang begitulah yang sudah terjadi siapa yang membuat siapa ini siapa yang ngajarin siapa ini yang membuat keadaan antara memisahkan anak dan ibu siapa iya sang pencipta itu dong lu sempet tipe jahat banget memisahkan anak dan ibu bukan jahat misalnya anda anak-anak anda jadi presiden terus lupa sama anda itu gimana beda dong aku beda aku pak nah sekarang apakah di Yesus ini Yesus ini di surga masih manggil ibu gak sama Maria kan sudah Pak teman-teman Maria kan sudah didatangi roh kudus didatangi malaikat eh Maria katanya kau akan melahirkan seorang anak bergerasa roh kudus setelah dia di surga ini Yesus masih mengenal ibunya ya tidak enggak lagi seperti itu berarti kayak malin kondang setelah kayak dia gak ngenal ibunya lagi apa bedanya dengan malin kondang kalau begitu itu kan narasi kalian gak papa silahkan 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 kalian ini berbahaya loh statement ini diam dulu anda sebentar ya dulu waktu dia hidup di dunia anda setempat dulu ini kita butuh orang yang pandai bahasa Indonesia ya bui keluar kata-kata kata ini udah turunin 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 kenapa turunin kenapa keluarin kata-kata kasar bro santai aja napa di bumi bunda maria setengah mati itu melahirkan anaknya ya merawat anaknya bayangkan ibu dari pernah menjadi ibu loh bagaimana waktu anak ibu bayi gitu ibu meluangkan waktu ibu nyenyak tidurnya anak ibu ngompol bangun untuk bersihin supaya dia bisa ya tidurnya nyenyak gitu ya lapar malam-malam dia nangis bu nenen misalnya kan gitu kasih nenen dan seterusnya umur sekolah ibu keluarkan duit untuk dia sekolah setelah dia di Roma 14 9 diangkat menjadi Tuhan oleh Paulus kemudian Markus 16 19 diangkat ke surga menurut iman ibu menjadi Tuhan durhaka sekalilah ini sebenarnya durhaka siapa yang membuat cerita ini menjadi iman anda mendurhaka Yesus atau Yesus sendiri yang durhaka kenapa ada apa anda memisahkan antara ibu dan anak itu topiknya silakan diam ya Bang Andi jangan dulu potong aku bicara ya ya tengok Maria sepenuhnya mengetahui rencana ilahi itu karena itu adalah rencana ilahi karena ilahilah yang merencanakannya dan menyuruh utusannya itulah malaikat agar mengatakan kepada Maria hai Maria engkau akan melahirkan seorang anak yang berasal dari roh kudus tetapi kalau Maria tadi bersetubuh dengan Yusuf bersetubuh badan biologi seperti kita di bumi pasti dia mencari anaknya Yesus ini enggak Yesus itu dilahirkan tanpa bersehubungan badan dia sama si Yusuf hanya dipakai sang ilahi itunya Maria untuk melahirkan sang juru selamat manusia ini jadi jadi status Maria ini habis manis sepas dibuang gitu ya cuma dipakai lewat doang habis itu udah enggak lagi jadi punya gitu karena kan Maria juga kan sudah tahu bahwa ilahi yang menyuruh dia akan melahirkan sang juru selama itu orang dia enggak bersetubuh kok bisa bunting coba coba aku digitukan pasti aku akan percaya oh ya ini datangnya anakku ini datangnya dari atas dari roh kudus berarti kan enggak enggak berhak aku dong untuk mengambil dia karena itu adalah milik kepunyaan ilahi kan gitu jadi susah payah Maria itu enggak dihargai bukan susah payah tapi dia diperkenankan hamil itu susah payah hamil melahirkan menyusui merawat itu adalah susah payah bahkan tidak bisa dibalas dengan dunia dan segala isinya enggak bisa kok tiba-tiba setelah dia jadi Tuhan lupa sama ibunya apa bedanya dengan maling kundang kalau begitu bayangkan itu sudah tercatat itu Bunda Maria mengetahui bahwa yang dikandung dalam rahimnya adalah anak putra Allah sebab inilah yang dikatakan oleh malaikat itu kepadanya sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi katanya coba misalnya nah yaitu setelah Yesus besar dia berkuasa di surga lupa sama ibunya kan begitu nah itu terserah kalian kalau kalian bilang itu satu yang kedua bentar Anda tadi mengatakan Yesus itu berkuasa di surga coba anda lihat di dalam ayat 20 sampai 23 dimana ibu sebet dia datang kepada Yesus agar kelak di surga dia meletakkan anaknya di sebelah kanan dan kirinya apa jawab Yesus mengenai hal itu aku tidak berkuasa untuk menentukan siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku karena sudah ditentukan oleh Bapakku siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan kiriku nah ini itu menunjukkan bahwa Yesus nanti di surga dia tidak berkuasa iya pada waktu dia berkata seperti itu di bumi kan masih dia sebagai manusia anak manusia nah tetapi nyatanya yang menghakimi Yesus yang turun dari surga Yesus yang berkuasa di surga Yesus ya anda jangan lupa Yesus menghakimi dan sebagainya itu bukan atas kehendak dia sendiri waalaikumsalam Yesus berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar penghakimanku adil bukan datang dariku tapi datang dari yang mengutus aku jadi ketika Yesus menghakimi posisinya apa putusan Tuhan untuk menghakimi bukan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri nah mengenai Matthew 20 ayat 20 sampai ayat 23 ini apa jawab Yesus tetapi Yesus menjawab katanya kamu tidak tahu apa yang kamu minta dapatkah kamu minum cawan yang harusku minum kata mereka kepadanya kami dapat Yesus berkata kepada mereka cawanku memang akan kamu minum tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya ini posisi di surga nanti Yesus tidak berhak memberikannya kepada orang lain karena apa menurut Yesus itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan jadi Tuhan lah yang berkuasa untuk menentukan siapa yang bisa masuk surga bukan Yesus gitu loh baca baik-baik ayatnya itu ini memang dikatakan di bumi tapi itu berbicara yang akan datang begitu loh iya Pak tunggu ya aku ya satu menit jangan dipotong-potong ya nah kenapa semua diserahkan kepada Yesus karena Yesus itu kan Trinitas Trinitas kedua kalau Bapak itu adalah roh yang tak kelihatan makanya kenapa dia tidak turun menghakimi karena dia adalah tidak tampak tidak kelihatan namanya juga roh jadi makanya roh dia itu firmannya itu diturunkanlah menjadi manusia itulah semua diberikan kekuasaan itulah Trinitas kedua itulah Yesus semua menghandal Yesus nah itu kalian tak menuhankan silahkan saja begitu dia nanti datang getar kaki kalian itu aku berani berani potong leher getar kaki kalian kalau Yesusku datang iya berani saya berani tumpal kepalaku ini oke saya jawab pokok ini Anda mengatakan Yesus itu Trinitas itu Anda dapat dari mana yes apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa dirinya Trinitas sama sekali tidak pernah Yesus mengatakan dirinya Trinitas bahkan Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 13 ayat 16 seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya jadi tidak ada kesetaraan sedikitpun antara Yesus dan Bapak bahkan Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku Bapakku lebih besar dari siapapun bagaimana Anda menyetarakan antara Yesus dan Bapak coba tentukan kepada saya dimana ayat Trinitas Yesus mengklaim dirinya Trinitas itu dimana sedangkan awal mula penciptaan ini sudah ada Trinitas Pak pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi disana sudah ada kata Allah ya nah kemudian roh roh Allah melayang-layang di atas permukaan rohnya sudah ada kalau tidak ada rohnya mateknya manusia ini apa nafas manusia kalau tidak ada roh Allah sudah baru di ayat ketiga firman lalu berfirmanlah Allah disitulah Yesus ada di firman itu tapi belum menjelma menjadi manusia nah disitu saja sudah ada lalu Yesus selalu mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus aku menyertai engkau sampai akhir zaman siapa manusia siapa utusan siapa nabi yang berani menyertai manusia sampai akhir zaman nol nah lalit oke oke saya jawab bentar Pak bentar Pak yang diganggu dulu Pak kalau memang di dalam kitab kejadian itu Trinitas Musa Trinitas tapi faktanya Musa tidak pernah ketuhanannya Trinitas yang diajarkan Musa Semai Israel Adonai Elohinu Adonai Echad Dengarlah He Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu satu Tunggal itu juga dibahas oleh Yesus dalam Yohanan 17 dan 3 inilah hidup yang kekal itu yaitu mereka percaya bahwa engkau lah satu satunya satu satunya bukan Trinitas satu satunya artinya Tunggal engkau lah Allah yang Tunggal Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus jadi Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas dimana Yesus mengajarkan tentang Trinitas ketika Yesus memerintahkan baptislah mereka atas nama Bapak Putra dan Ruh Kudus ini tidak berbicara tentang konsep ketuhanan tidak dimana disitu Yesus berbicara tentang konsep ketuhanan satu lagi satu lagi kalau memang para nabi pernah mengajarkan Trinitas termasuk Yohanes Pembaptis ataupun termasuk Yesus kenapa para murid ketika ditanya Paulus di dalam kisah para Ruh Kudus 19 ayat 2 sudahkah kamu menerima Ruh Kudus ketika kamu percaya apa jawab mereka belum bahkan kami tidak pernah dengar ada Ruh Kudus ini membuktikan bahwa Trinitas memang tidak pernah diajarkan bagaimana mungkin konsep Tuhan yang benar itu adalah Trinitas tapi para murid tidak pernah diajari Ruh Kudus itu adalah Tuhan sehingga mereka tidak pernah mendengar ada Ruh Kudus silahkan aku ya Allah itu Esa yes tetapnya Esa Allah itu tetapi bagaimana caranya bekerjasama dengan Yesus dengan Ruh Kudus kalau tidak bekerjasama yang ketiga ini bagaimana mungkin Elohim itu berbicara kepada Musa melalui melalui semak duri melalui api bagaimana mungkin Allah itu kenapa tidak langsung saja Allah itu kalau Esa itu harus dia langsung berkata-kata tetapi selalu diutusnya apa malaikat diutusnya kepada Abraham kemudian diutusnya tiang api tiang awan selalu dia mengutus begitu juga dengan Yesus rohnya Elohim itu firman Elohim itu diutusnya turun ke bumi agar bisa menyelamatkan manusia agar bisa Elohim itu mendekatkan dirinya kepada manusia melalui Yesus begitu jadi tidak mungkin kalau Esa itu harusnya dia langsung sendiri turun dia berkata-kata tetapi ada ayat mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar apalagi wajahnya makanya itu diturunkan lah firmannya yang menjadi manusia turun ke bumi untuk penyelamatan misi dunia gitu dong oke menurut anda tadi Tuhan itu perlu kerjasama ini anda tidak dapat dari mana itu hanya berdasarkan dogma saja tetapi kalau anda lihat di dalam Yesaya 44 ayat 24 beginilah firman Tuhan penembusmu yang membentuk engkau dari kandungan akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit yang menghamparkan bumi siapa yang mendampingi aku nih Tuhan menciptakan segala sesuatu tidak kerjasama menurut anda kerjasama jelas-jelas Tuhan tidak pernah kerjasama sehingga dia bertanya siapa yang mendampingi aku artinya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu tanpa pendamping dia sendiri Yesaya 43 ayat 10 11 engkau lah saksi-saksi ku sudah mula engkau tahu ini saya bercaya Yesaya 43 ayat kamu inilah saksi-saksi ku demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepada Yesus itu tetap dia inilah yang salah sebelum aku tidak ada Allah saya bang aku tidak ada kita keluargan 1170 dan tidak ada juru selamat selain pada dari padaku akulah yang memberitahukan menyelamatkan menggambarkan dan bukannya Allah asing yang ada diantaramu nah disini Tuhan itu menyatakan dia itu tetap seperti itu tidak pernah ada pendamping kok anda tadi mengatakan Tuhan itu kerjasama dan sebagainya nah ketika tentang tiang awan tiang api itu bentuk kekuasaan Tuhan untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bukan Tuhan sendiri yang menjelma jadi tiang awan tiang api bukan itu namanya teofani atau apa menunjukkan keberadaan Tuhan bukan berarti Tuhan sendiri yang menjadi tiang api tiang awan dan sebagainya tidak silahkan nah kalau tidak ada kerjasamanya tidak ada utusannya bagaimana dia mau berkata-kata dengan manusia ini makanya ada ayat dikatakan di dalam Quran pun atau dalam Alkitab pun dia akan menurunkan rohnya firmannya itu menjadi manusia itulah Yesus nah Yesus lah semua diberikan kekuasaan itu makanya dikatakan kepada aku telah diberikan kekuasaan kan seperti itu kenapa tidak Tuhan itu sendiri Elohim itu sendiri yang berbicara berkata-kata kepada manusia contoh sewaktu dia berbicara kepada Musa kepada Abraham atau kepada seluruh para nabi tetapi selalu dia mengutus mengutus kalau kuasa ya langsung dia sendiri dong berkata-kata gak usah pakai perantaraan para-para malaikat para ini dan segala macam begitulah Yesus kami itu makanya ada Trinitas kalau gak ada Trinitas susah untuk menerangkan siapa Elohim itu sendiri sedangkan di Al-Quran pun dikatakan Allah itu berbicara melalui pohon mengapa mesti pohon kalian mempercayai pohon berbicara kepada manusia sementara Yesus firmannya Elohim itu yang menjadi manusia turun ke bumi kalian menolak kalau pohon kalian terima heran aku nengok kalian itulah sementara Yesus sudah langsung malaikat mengatakan kepada Maria engkau akan melahirkan seorang anak yang berasal dari roh kudus sedangkan di Al-Quran ditulis kepada sebuah pohon berkata-kata itu kalian percayai sementara malaikat yang turun sendiri gak kalian percayai kayak mana kalian ini apa gak takut kalian dikutuk jadi ketika Tuhan berbicara melalui pohon bukan berarti Tuhan menyelamat jadi pohon artinya seperti saya berbicara kepada Bu Darni melalui HP bukan berarti HP itu adalah saya sama halnya Tuhan berbicara melalui Yesus bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan tapi dia adalah perantara Tuhan perantara Tuhan bukan Tuhan perantara Tuhan tidak bisa dijadikan Tuhan di dalam kisah para Rasul 22 kisah para Rasul 22 ayat 22 disitu sangat jelas bahwa Yesus ini perantara kenapa perantara ini justru dianggap Tuhan hayalah orang Israel dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret seorang yang telah ditentukan Allah yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan kekuatan dan musizat musizat dan tanda tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu sebenarnya yang melakukan adalah Tuhan termasuk ketika dia menghakimi tadi itu yang melakukan adalah Tuhan tetapi melalui perantara Yesus kalau Yesus ini hanya sebagai perantara maka posisi Yesus tidak beda dengan nabi-nabi yang lainnya sebagaimana Musa dipakai perantara Daud dipakai perantara dan semuanya dipakai perantara untuk membimbing manusia ke jalan yang benar jangan yang dijadikan perantara ini adalah Tuhan itu sendiri begitu nah sepertinya Bang Jumah sudah selesai makan saya serahkan kepada Bang Jumah terima kasih Gurunda monitor Bang Dalbo Assalamualaikum saya izin dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara Saudara Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Roma Roma monitor Roma Bang Handi mana Gurunda Gurunda masih mute masih makan aku dulu menjawab Bapak Sugit tadi ya aku dulu Yesus sama seperti nabi-nabi yang lain tidak tidak sama kalau sama kenapa hanya Yesus dicatat di dalam Alkitab Yesus adalah hakim yang adil kenapa hanya Yesus yang dikatakan semua manusia harus dihadapkan ke tahta pengadilannya kalau memang sama kenapa yang tidak lain-lain ikut juga bersama dengan Yesus untuk menghakimi kenapa hanya Yesus bayangkan di 2 Korintus 5 ayat 10 sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus Kristus itu adalah Yesus bayangkan jangan Bapak bilang serupa Yesus dengan para nabi yang lain tidak bayangkan lagi Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan bayangkan itu para malaikatnya katanya Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan dan semua bangsa akan melihat dia dan meratak dia dan Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya bayangkan mana ada nabi seperti itu dicatatkan tidak ada Yesus melebihi daripada nabi ada dikatakan Yesus utusan Yesus itu anak Daud Yesus itu Allah perkasa dikatakan Yesus itu Kristus Yesus itu Mesias dan Yesus itu apa semua dikatakan dia gelar yang maha kuasa itu jadi jangan Bapak bilang serupa Yesus dengan para-para nabi oh tidak para-para nabi mati mati dan masih berdiam diri di dalam kubur belum bangkit kecuali nanti Yesus datang baru semua mata akan memandang bayangkan itu bila Yesus turun dari surga semua mata akan memandang katanya mana ada ayatnya para nabi seperti itu mana ada ayatnya para nabi kalau kalau Musa datang semua mata akan memandang mana ada kenapa cuma Yesus yang datang mengadili karena urusan para nabi sudah selesai tinggal Yesus yang punya PR Musa sudah selesai karena tidak ada umatnya yang menuhankan Musa Abraham sudah selesai karena tidak ada yang menuhankan Abraham Nabi Muhammad sudah selesai karena tidak ada umat Nabi Muhammad menuhankan Nabi Muhammad Yesus yang punya PR terkait dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Matrius 7 ayat 22 23 ya pada hari terakhir nanti banyak orang yang bersuruh kepadaku oh Tuhan oh Tuhan bukankah aku bernubuat demi namamu mengusir setan demi namamu dan mengadakan musizat demi namamu pula pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka mereka siapa yang mengatakan Yesus Tuhan yang memanggil Yesus Tuhan yang melakukan musizat melakukan kajaiban atas nama Yesus inilah mereka inilah mereka aku tidak mengenalmu nyahlah kau dari hadapanku para pembuat kejahatan apakah anda kira menganggap orang seorang utusan Tuhan menjadi Tuhan itu bukan sebuah kejahatan itu sebuah kejahatan yang sangat fatal ya itu sama saja menyengkutukan Tuhan apalagi kalau kita lihat di dalam Amsal 21 ayat 18 Amsal 3 ayat 5 percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri anda menuhankan Yesus tanpa dalil yang jelas anda menuhankan Yesus hanya berdasarkan asumsi hanya berdasarkan penafsiran tunjuk kepada saya ayat yang jelas Yesus berkata aku Tuhan atau sembahlah aku atau berkata aku adalah firman yang jadi manusia tunjuk kepada saya atau Bapaknya Yesus mengatakan dia adalah firman yang jadi manusia sehingga anda mengatakan bahwa Bapak mengutus firmannya ini anda dapat dari mana tidak ada ajaran dari Yesus bahwa dia adalah firman yang diutus dan tidak ada ajaran dari Tuhannya Yesus yang mengatakan bahwa dia akan mengutus firmannya tidak ada nah anggapan-anggapan kosong inilah yang menurut Yesus adalah sebuah kejahatan dan itu diperkuat dengan hadis Rasulullah mengatakan bahwa Nabi Isa itu akan datang dia akan menjadi hakim dia akan menjadi hakim yang adil dia akan mematahkan salib dia akan membunuh babi dan membunuh dajal dan satu lagi adalah menghapus pajak serupa nah jawabannya kenapa dia harus menjadi hakim Yesus memang akan datang sebagai hakim Kristen yang menjadi tersangkanya bukan kandumat Islam kenapa kalau memang Yesus itu benar-benar Tuhan seharusnya kami umat Islam yang diusir kamu tidak menahankan aku dari hadapanku justru yang diusir Yesus adalah orang-orang yang mengatakan Yesus Tuhan melakukan keajaiban atas nama Yesus terima kasih terima kasih jawab-jawab Pak Sugi ya host tercerah benar-benar boleh enggak silakan Kristen enggak papa oke silakan samanya itu lebih pintar papa itu karena sudah lebih tua ya kan pak silakan Pak Sugi mengerti